Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memutuskan pihak penggugat memenangkan perkara sengketa tanah di Siula, Kabupaten Kerinci. Namun saat eksekusi, lahan sempat dihalangi oleh pihak kelawan. Eksekusi lahan sengketa yang sudah berkekuatan hukum tetap berada di pinggir jalan nasional di Desa Kota Kape, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Dengan luas lahan satu bidang tanah seluas 69 meter x 60 meter dan satu bidang tanah seluas 89 meter. Lebar bagian timur 9 meter, lebar bagian barat 22 meter, sempat dihalangi oleh beberapa oknom. Pihak tergugat yang mengklaim sebagai pemilik lahan mencoba menghalangi petugas saat mencoba membacakan putusan pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memenangkan gugatan terhadap haji Muslim dan Suib yang terjadi pada 31 Januari 2023 lalu. Selain itu pihak petugas keamanan yang terdiri dari Polores Kerinci, TNI serta Sarko PP ikut dilebatkan dalam mengamankan jalannya eksekusi. Kuasa hukum penggugat Hasudungan Gulto menjelaskan, eksekusi tersebut merupakan hal yang menantikan oleh pemohon dikarenakan selama 12 tahun bersengketa. Pada saat eksekusi harus merobohkan dua pangunan, namun hal ini adalah langkah hukum terakhir yang harus ditempul. Saya dan rekan-rekan advokat pada Tantor Hukum Humaniora Jambi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pengadilan Negeri Sungai Penuh, TNI Polri, Satuan Merimok, dan Satuan Pol PP atas terselenggaranya eksekusi ini. Eksekusinya adalah hal yang dinantikan oleh pihak pemohon, karena kurang lebih 12 tahun pihak pemohon tidak dapat menguasai lahan tersebut. Terima kasih sudah menonton!